Pak Ganjar, kesan-kesan di Lampung sendiri Pak Kesan seperti apa? Selalu menjadi apa namanya tujuan. Orang dari Kuala Lampung datang ke Lampung tujuannya mau pergi. Mesti di saya aja pesan, jangan lupa bawa kopi Lampung, ya nunggu di sini. Selain kopi apa lagi Pak? Sawit kemarin gimana Pak? Sawit Ahas Lampung gimana Pak? Ada juga makanan yang enak, jadi berbagai macam dari ketan aja enak. Pak Ganjar, sampai saat ini belum ada nama akronim kita Pak, nama singkatan pasangan kita Pak. Nama singkatan kita Pak. Tapi nggak ada dari DPP untuk tidak menggunakan singkatan itu ya Pak? Dari penyataan sejen. Tapi pastikan pakai ya Pak ya? Pak, untuk sedikit untuk warga Lampung sendiri seperti apa Pak? Tanggapan untuk warga Lampung sendiri seperti apa Pak? Warga Lampung selalu semangat. Di sini banyak sekali industri yang menjadi ciri kas Lampung ya. Ada kopi, ada silver kebunan, ada tetas ya. Saya kira tinggal dilirisasi untuk menjadi produk dengan nilai tambah. Dan ini saya kira akan mempunyai banyak kesempatan orang bisa bekerja dengan kekuatan lokal yang ada di Lampung. Ternas itu industri kreatif yang kemarin sewaktu saya ngomong sama pakar-pakar mahasiswa itu. Ya mereka bisa menjadi desainer. Tapisnya dikembangkan bisa menjadi tapis yang mendunia ya. Itu bisa dikombinasikan dengan produk-produk fashion. Jadi dengan berbahan dasar tapis sudah akan keren sekali. Dan saya kira masih banyak ide-ide lain yang terkait dengan industri kreatif yang ada di sini. Pak Genjar memungkinkan nggak pak? Ya. Sama-sama kasih pak Genjar. Sama-sama pak. Sama-sama ya. Pak Genjar. Yang depan samping sekolah lulang ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!